Assalamualaikum, hai semua Di video kali ini aku akan bikin es puding coklat yang menyegarkan dan pastinya disukai anak-anak Nah teman-teman yang pengen bikin juga, yuk simak video ini sampai habis Langkah pertama kita buat dulu puding coklatnya Masukkan ke dalam panci 30 gram nutrijel rasa coklat 80 gram gula pasir 100 ml kental manis coklat Kemudian tuang 700 ml air Aduk dengan whisk agar tidak ada bahan yang menggumpal Kemudian panaskan sambil terus diaduk hingga mendidih Setelah mendidih bisa diangkat Dan tuang ke loyang kotak ukuran 30 x 10 cm Kemudian ini kita diamkan hingga mengeras Selanjutnya kita rebus sagu mutiara Didihkan sekitar 700 ml air Lalu masukkan 50 gram sagu mutiara Pilih yang warna putih aja ya Tambahkan 2 sdm gula pasir Kemudian diaduk hingga larut Setelah itu tutup pancinya Dan masak selama 5 menit Setelah 5 menit matikan apinya Kemudian aduk sebentar hingga sagu mutiara nya tidak ada yang menggumpal Lalu ditutup lagi pancinya Dan diamkan selama 30 menit Nah setelah didiamkan 30 menit Kita lihat sagunya ini masih ada titik putihnya ya Kemudian ini kita rebus lagi selama 7 menit Setelah itu kita matikan apinya Tutup lagi pancinya hingga sagunya benar-benar matang Langkah berikutnya kita keluarkan puding coklat dari loyang Kemudian kita potong-potong dengan pisau puding sesuai selera Setelah pudingnya siap Kita buat kuah susunya Tuangkan ke mangkok 400 ml susu cair full cream Dan 120 ml kantal manis joklat Aduk hingga tercampur merata Lalu masukkan sagu mutiara Dan potongan puding coklat Aduk rata Kemudian tuang ke dalam mangkok Atau wadah bulat seperti ini Nah ini sudah jadi deh Bisa dimasukkan ke lemari es dulu Atau diberi es batu agar lebih segar Selamat mencoba ya Nah sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menyimak sampai selesai Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax